selamat menikmati 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 kembali kepada dirinya atau manfaatnya kembali kepada orang-orang lain. Dan sedekah yang paling utama, yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri itu apa? Yaitu di zikir. Jadi zikir itu adalah sedekah yang paling utama, yang paling afdal, manfaatnya kembali untuk diri sendiri. Adapun sedekah yang paling utama, yang paling afdal, yang diberikan kepada orang lain adalah berupa sedekah mendakwahi orang untuk beribadah kepada Allah SWT. Contoh kita mengajarkan orang membaca Al-Quran, mengajarkan orang fikih, tata cara sholat, tata cara wudhu yang halal dan yang haram, kita jelaskan dengan listen kita, maka itu adalah sedekah yang terbaik yang kita berikan kepada orang-orang lain. Mengajak orang kepada Allah SWT. Itu manfaatnya langsung diberikan kepada orang lain. Bahkan sedekah dengan cara berdakwah kepada orang lain itu lebih utama dibandingkan bersedekah dengan harta. Masih ingat, contoh kita bersedekah dengan orang satu juta, dibandingkan kita mendakwahi orang agar dia bertobat. Ternyata mendakwahi orang agar dia bertobat kepada Allah, itu lebih utama dibandingkan bersedekah dengan harta. Kenapa alasannya kemarin? Masih ada yang ingat? Karena kalau bersedekah dengan harta, harta tersebut belum tentu digunakan oleh orang yang disedekahi dengan kebaikan. Bisa jadi hartanya dia gunakan untuk perbuatan maksiat. Tetapi kalau dia mendakwahi orang tersebut agar dia bertobat, maka itu seakan-akan dia memperbaiki hubungan orang tersebut kepada Allah SWT. Jadi manfaatnya nyata kalau bersedekah dibandingkan dengan harta. Nah makanya kalau misalnya kita ragu, hendak memberikan duit kepada orang yang rancak berbuat maksiat. Ini duit ini kalau digunakan bisa bawa untuk misalnya main judi atau misalnya dia gunakan untuk minum bir misalnya. Kita ragu, takut bersedekah dengan duit tadi dia gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat bahkan sifatnya dosa. Nah maka kita lebih baik bersedekah dengan makanan kepada orang tadi. Kenapa? Karena makanan yang halal yang kita berikan kepada orang lain itu bisa menjadi sebab dia untuk beribadah kepada Allah. Karena makanan halal itu sifatnya adalah dia membantu untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalilnya apa? Kiriman Allah SWT Kata Allah SWT, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramal solehlah. Nah setelah perintah Allah kepada para rasul untuk memakan makanan yang halal, yang baik, Allah perintahkan setelahnya untuk beramal soleh. Kata Sheikh Abdul Rahman As-Sa'di ini menunjukkan bahwa makanan yang halal itu membantu untuk beramal soleh. Nah siapa tahu kalau kita berikan makanan kepada ahlima asiat dia bertobat dengan makanan tadi. Karena makanan kita, kita tahu itu adalah halal, hasil dari usaha kita. Siapa tahu dengan makanan yang kita berikan itu membuat dia bertobat kepada Allah SWT. Karena makanan yang kita berikan halal dibandingkan kalau kita dengan duet kita ragu, jangan-jangan untuk apa ya. Maka lebih baik kita berikan makanan kepada orang tersebut. Siapa tahu dia bertobat kepada Allah SWT. Jadi terus ya, ucapan yang baik adalah sedekah, kemudian setiap langkah yang engkau jalankan menuju masjid untuk sholat adalah juga sedekah. Dan kita tahu bahwasannya masjid adalah tempat yang terbaik di muka bumi di sisi Allah SWT. Jadi sebaik-baik tempat di sisi Allah adalah masjid, sedangkan seburuk-buruk tempat di sisi Allah adalah pasarnya. Maka beruntung orang yang bolak-balik mondar-mandir ke masjid. Bukan berarti ulum melarang pian ke pasar. Maksudnya kalau kita ke pasar maka harus berhati-hati bertakwa kepada Allah SWT. Karena kita tahu ya pasar adalah tempat maksiat. Campur bawa laki-laki dan perempuan, aura terbuka kemana-mana. Kalau kita masuk sudah mendengar musik ya, banyak terjadi praktek kecurangan dan macam-macam. Maka orang yang beruntung itu adalah bolak-balik ke masjid. Dia misalnya berjalan kaki dari rumah ke masjid berpahala, bulik lagi dari masjid ke rumahnya juga mendapatkan pahala. Jadi semua hal yang berkaitan dengan masjid, maka dia banyak mendapatkan pahala. Makanya termasuk seseorang yang mendapatkan naungan di padang masyar adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Kata Rasulullah SAW, tujuh golongan yang mendapatkan naungan yang mana tidak ada naungan kecuali naungan tersebut. Di antaranya adalah Yaitu seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dikit-dikit masjid ya. Dikit-dikit masjid. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Ada ular ditimbai orang lain kita hilangkan di tengah jalan maka itu adalah sedekah. Tikus mati di antar tengah jalan kita hilangkan maka itu adalah sedekah. Nah sebaliknya orang yang membuang tikus, membuang ular mati di tengah jalan itu hukumnya haram berdosa. Kenapa? Karena mengganggu jalan kaum muslimin. Bahkan mengganggu binatang yang lewat di tempat tersebut. Zaman dulu kan orang masih banyak dengan onta, dengan sapi, yang mana kalau jalannya di jalan-jalan, kalau kita misalnya membuang gangguan, membuang batu di tengah jalan maka akan mengganggu manusia sekaligus mengganggu binatang. Maka hukumnya adalah haram. Dan ini kebiasaan banyak ya di masyarakat kita. Kalau misalnya ada tikus mati, ular mati di buang tengah jalan. Supaya apa sudah mati? Ini apa namanya tugas kita ya. Kalau misalnya melihat ular di tengah jalan yang sudah mati maka harus disingkirkan. Karena itu termasuk bagian dari mengganggu jalan kaum muslimin. Kemudian penjelasan hadis ini. Yang pertama adalah hadis ini menunjukkan agungnya besarnya ciptaan Allah SWT. Dari sisi Allah SWT menjadikan kita tubuh manusia itu ada sendi-sendinya, tidak rata. Bayangkan kalau jari kita ini rata, tidak ada sendi-sendinya. Dia mengambil gelas. Kalau dia tidak ada persendian, rata seperti kayu. Ini menunjukkan bahwasannya Allah SWT menciptakan kita sebagai manusia, makhluk yang paling bagus penciptaannya. Dan Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik. Di antara bentuk yang paling baik yang Allah berikan kepada kita adalah Allah memberikan kita akal. Allah memberikan kita akal. Dengan akal kita bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang baik, dan yang mana yang buruk. Kemudian hadis ini juga, ini masih meroja'ah. Hadis ini menunjukkan bahwasannya wajib bersyukur atas nikmat Allah SWT. Nah karena Allah SWT memberikan kita penciptaan yang sangat baik, maka kita wajib bersyukur. Nah ada perkataan yang menarik, yang ulun ambil dari perkataan Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah yang beliau sebutkan di kitab Al-Fawaid. Kata beliau ini tentang syukur ya. Nah ini mungkin bisa menjadi muhasabah kita lah. Mungkin ada yang terjadi kepada kita dan kita tidak tahu sebabnya mungkin ini. Perhatikan kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah yang beliau sebutkan di kitab Al-Fawaid. Kata beliau, Lillahi ala alabdi fi kulli udwin min a'da'ihi amrun. Walahu fihi nahyun. Walahu fihi ni'matun. Walahu bihi manfa'atun waladzhatun. Fa'in qama lillahi fi thalikal udwu bi amrihi wajitanaba fihi nahyuhu. Fa'ad adda syukra ni'matihi alaihi fihi. wa sa'afi takmili intifa'ihi waladzhatihi bihi wa in attala amrallahi wa nahyahu fihi attalallahu min antifa'ihi bidharikal udwi. Wa ja'alahu min akbari asbabi alamihi wa madharratihi. Beliau mengatakan bagi setiap hamba mereka memiliki kewajiban terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap anggotanya dari semua anggotanya ada perintah. Jadi kata beliau bahwasannya setiap hamba itu memiliki kewajiban terhadap Allah di setiap anggota hamba tadi ada yang namanya amrun perintah. Makanya Allah memerintahkan lisan kita untuk dijaga, tangan kita untuk dijaga, kemudian kemaluan kita untuk dijaga. Kemudian walahu fihi nahyun dan juga Allah memiliki hak untuk kita menjaga larangannya. Ini kewajiban kita. Tadkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita anggota yang sempurna. Pertama kita wajib mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kita wajib meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Walahu fihi ni'matun dan juga di dalam anggota kita ada ni'mat. Walahu bihi manfaatun waladzatun dan di dalam anggota kita juga ada manfaat dan ada kelezatan. Ada manfaat tangan, ada manfaat lisan, rasa, penciuman, pendengaran dan seterusnya. Dan jika dia melaksanakan anggota tersebut dengan perintahnya, artinya dia melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan anggota tubuhnya dan meninggalkan larangannya, maka sungguh dia telah melaksanakan syukur ni'mat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tadkala Allah memberikan kita anggota tubuh yang sehat, yang sempurna, kemudian kita laksanakan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah, maka dia sudah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian maka sungguh juga dia akan menjalankan dalam rangka menyempurnakan manfaat yang Allah berikan kepada anggota tadi. Dalam artian, tadkala seseorang itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan anggotanya tadi dengan hal yang baik, berarti dia sudah menyempurnakan anggota tersebut untuk dimanfaatkan. Untuk dimanfaatkan. Nah sebaliknya, dan jika dia melalaikan perintah Allah dan larangan Allah pada seluruh anggota badannya, maka Allah pun akan menghilangkan dari anggota tubuhnya tadi manfaatnya. Sehingga tadkala seseorang itu bermaksiat dengan anggota tubuhnya, maka anggota tubuhnya tadi Allah jadikan tidak bermanfaat. Dia pindah pengoler, pindah ngalih beribadah. Jadi manfaat akhirnya tidak mendapatkan, manfaat dunia juga tidak mendapatkan. Kenapa? Karena anggota tubuhnya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kadang kita bisa merenungkan. Kenapa pindah ngalih misalnya beribadah, pindah koler, rizki, pindah ngalih. Seakan-akan hidup kita ini tidak ada manfaatnya. Pernah enggak antum seperti itu. Hidup itu kayak ini-kaya ini saja, seakan ada manfaatnya. Padahal kan kita tahu hidup itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa hidup kita ini tidak berarti, tidak ada manfaatnya, mungkin karena banyak perbuatan maksiat. Yang dilakukan oleh anggota tubuh, tubuh kita. Allah jadikan mata kita, tangan kita, kaki kita tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Kemudian kata boleh meneruskan. Dan Allah jadikan dengan sebab dia melalaikan anggota tubuhnya tadi, Allah jadikan sebab itu adalah menjadi sebab terbesarnya untuk mendapatkan kesulitan dan bahaya. Hidup ngalih, rasa keadaan aman, terus. Nah itu mungkin karena perbuatan maksiat yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Jadi mendapatkan kesulitan dalam kehidupan. Kemudian sering mendapatkan bahaya. Itu juga disebabkan karena dia suka bermaksiat dengan anggota tubuh-tubuh dia. Nah ini menjadi peringatan untuk diri kita masing-masing yang terlebih anda juga sebagai yang membacakan untuk bubuhan pian seberataan. Bahwa semua kesulitan, semua marah bahaya, kemudian semua hal yang kita lakukan terasa tidak bermanfaat mungkin karena kebiasaan dosa yang sering kita lakukan. Entah dengan mata kita kah, entah dengan telinga, entah dengan nisan, entah dengan kemaluan, entah dengan hati. Maka itu sebab anggota tubuh kita Allah tidak jadikan bermanfaat dan kita selalu mendapatkan kesulitan kehidupan. Karena suka bermaksiat kepada Allah SWT. Dan ini faidah yang sangat penting. Dan bisa kita jadikan sebagai motto hidup kita bahwa kalau kita ingin hidup tenang, senang, bahagia dengan cara berbuat taat kepada Allah SWT. Kemudian penjelasan yang berikutnya bahwasannya hadis ini menunjukkan kita wajib bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian yang berikutnya tentang masalah perintah untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bertikai. Nah mendamaikan dua pihak yang sedang berkusumah atau sedang kelahi bahasa banjarnya. Maka mendamaikan ini bisa dengan mengislah atau membuat mereka tidak musuhan lagi. Atau tatkala mereka meminta untuk diberikan hukuman kalau kita misalnya menjadi seorang hakim. Maka kita memutuskan dengan seadil-adilnya. Maka ini termasuk mendamaikan dua pihak. Dan termasuk mendamaikan dua pihak itu adalah juga permasalahan antara suami dan istri. Mendamaikan dua pihak itu juga termasuk di dalamnya adalah mendamaikan masalah antara suami dan istri. Jadi misalnya kalau kita sebagai orang tua atau sebagai keluarga maka jangan sampai kita yang malah menjadi masalah bagi kedua anak kita. Anak dan menantu. Dan kebiasaannya terjadi masalah itu dalam keluarga itu antara menantu dan mertua. Nah termasuk perintah untuk mengamalkan hadis ini jangan sampai mertua itu menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Jadi mertua itu diberintahkan untuk mendamaikan antara suami dan istri. Kemudian yang berikutnya hadis ini juga memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dan membantu sesama muslim. Rasulullah SAW mengatakan Kata Rasulullah SAW, engkau membantu seseorang menaikkan ke atas hewan tunggangannya atau engkau menaikkan barang bawaannya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Dan Anak sering ulang-ulang ya bahwa ciri paling utama yang Al-Quran sebutkan, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ciri dari seseorang itu apakah dia diberkah hidupnya oleh Allah SWT. Cara mengetahuinya adalah apakah diri kita suka memberikan kebaikan kepada orang lain. Anak sering sebutkan dalilnya, firman Allah SWT di surah Maryam menghikaitkan perkataan Nabi SAW tentang seseorang itu mendapatkan keberkahan dari Allah kalau dia suka menolong orang lain. Perkataan Nabi SAW, wajiala ni mubarakan aina makuntuh. Kata beliau, dan Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Kata Nabi SAW. Nah kenapa Nabi SAW Allah jadikan sebagai orang yang paling diberkah hidupnya? Dikarenakan kata para ulama tafsir, naffaan lilkhair. Dikarenakan beliau suka memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Nah jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah SWT menurut Al-Quran, caranya adalah suka memberikan kebaikan kepada orang lain. Kalau kita sudah demikian itu tanda berarti hidup kita, umur kita diberkahi oleh Allah SWT. Caranya dengan suka memberikan kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya, hadis ini juga menganjurkan atau merintahkan kita untuk bertutur kata yang baik. Bertutur kata yang baik. Rasulullah SAW mengatakan, Dan ucapan yang baik itu adalah sedekah. Dan ternyata ucapan yang baik ini, itu berkaitan erat tentang seseorang itu apakah dia bisa mengucapkan kalimat tauhid sebelum dia meninggal dunia. Anda sudah sebutkan sebelumnya. Perkataan Ibn Jawzi rahimahallahu ta'ala bahwa Seseorang itu Allah mudahkan untuk mengucapkan kalimat La ilahilallah sebelum dia meninggal dunia, kalau dia bisa menjaga lisannya. Berhatikan Al-Jazah menjinsil, amal. Balasan tergantung perperbuatan. Seseorang itu bisa menjaga lisannya, maka Allah mudahkan untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid sebelum dia meninggal dunia. Dan kita tahu bahwa orang yang mengucapkan kalimat tauhid sebelum meninggal dunia, maka pasti dia masuk surga. Dan barang siapa yang terakhir ucapannya sebelum dia meninggal dunia adalah La ilahilallah, maka dia pasti masuk surga. Kat Ibn Jawzi mengatakan, Faman hafidhu lisanahu liajlillah fid dunia. Langsung diterjemahkan. Beliau mengatakan, Dan barang siapa yang menjaga lisannya, karena Allah di dunia, maka Allah mudahkan lisannya untuk mengucapkan kalimat syahadat sebelum dia meninggal dunia dan bertumbuh Allah SWT. Nah sebaliknya, barang siapa yang melepaskan lisannya, untuk merusak kehormatan kaum muslimin dan dalam rangka mencari aib mereka, maka Allah tahan lisannya untuk mengucapkan syahadat sebelum dia meninggal dunia. Nah ini apa namanya, menjadi perhatian juga untuk kita agar jangan sampai bermudah-mudah menghina, mencacimaki atau membuli orang lain sekalipun bercanda. Membuli itu sekalipun bercanda, hukumnya adalah haram. Terkadang masalah bercanda, kita tidak tahu batasan-batasannya. Jadi bercanda itu bagaikan garam dalam sayur. Kebanyakan kemasinan tidak ada-ada nyaman hidup. Jadi kita perlu juga bercanda sebagaimana Nabi SAW, tapi ada batasan-batasannya. Yang pertama adalah bercanda tidak boleh isinya dus, yang kedua jangan sampai isinya menyakiti orang lain. Yang ketiga bercanda jangan sampai isinya mengolok-olok syariat. Misalnya tampil, stand up komedi misalnya. Tetapi yang dibicarakan masalah agama. Jangan merangu taurus kayak malikat-maliknya. Itu kan walaupun bercanda atau tawaan, tapi hukumnya adalah haram. Bercanda-canda dalam masalah agama. Itu batasan-batasan dalam bercanda. Jadi termasuk perintah Allah SWT adalah kita senantiasa berkata yang baik. Ini juga dalam rangka memudahkan kita untuk bisa mengucapkan kalimat tawhid sebelum meninggal dunia. Kemudian terus yang berikutnya, hadis ini juga menunjukkan keutamaan berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah atau ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya tentang keutamaan orang yang suka berjalan ke masjid. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhadi dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang pergi di pagi hari atau sore hari. Berarti dia mondan-mandir pagi dan sore untuk ke masjid. Menuju masjid maka Allah akan menyediakan baginya sebuah hidangan atau sebuah jamuan di surga setiap kali dia pergi di pagi hari atau pergi di sore hari menuju ke masjid. Allah sediakan hidangan tersebut, jamuan tersebut. Pasti dia akan memakannya. Kemudian di antara keutamaan masjid juga adalah semakin jauh rumah orang tersebut maka semakin banyak pahalanya. Dan pahala orang yang berjalan menuju masjid bukan cuma datang tetapi balik dari masjid ke rumah juga dicatat sebagai pahala. Kemudian di antara perintah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan bahwa perintah untuk menyingkirkan gangguan di jalan. Dan para malaikat itu terganggu dengan sebab gangguan yang diberikan oleh kaum muslimin. Termasuk adalah membuang gangguan yang ada di tengah jalan. Maka para malaikat pun juga terganggu dengan tindakan tersebut. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah cabang iman yang paling rendah. Menyingkirkan gangguan di tengah jalan itu adalah cabang keimanan yang paling rendah. rendah. Jadi kalau kita tidak mampu untuk menyingkirkan gangguan dari jalan berarti iman kita tinggi kah rendah kah? Rendah. Karena cabang iman yang paling rendah saja kita tidak bisa apalagi yang paling tinggi, tinggi. Cabang iman paling tinggi itu apa? Kalimatlah ilaha illallah. Mengucapkannya, mengamalkannya, menerapkannya. Paling rendahnya apa? Menyingkirkan gangguan yang ada di tengah jalan. Jadi jangan sampai kita cuek masalah ini. Itu menunjukkan berarti iman kita sudah dan rendah. Karena cabang iman yang rendah saja kita tidak bisa apalagi cabang iman yang paling tinggi, menerapkan tawhid. Kemudian hadis ini juga memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat duha. Melaksanakan sholat duha. Karena dengan dua rakat sholat duha, itu sudah mewakili kewajiban kita untuk bersedekah dengan semua persendian kita. Sabda Rasulullah SAW Sebuah hadis sohih yang diruaitkan oleh iman muslim dari sahabat Abu Dhar Al-Ghifari R.A bersabda Kata Rasulullah SAW Pada pagi hari, setiap persendian salah seorang dari kalian wajib bersedekah. Yang jumlahnya ada 360. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlin adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh berbuat baik adalah sedekah, melarang dari yang mungkar adalah sedekah. Dan semua itu cukup dengan dua rokaat sholat duha yang dia kerjakan. Dikarenakan kalau seseorang itu sholat, maka semua persendiannya ikut bergerak. Ikut bergerak. Yang berjumlah 360, kalau dia sholat maka semuanya akan bergerak dan akan menyedekahkan setiap persendian masing-masing. Beda halnya kalau kita cuma dengan berdikir, berarti cuma lisan yang bergerak. Tangan enggak, kaki enggak, jari enggak. Tetapi kalau kita sholat maka semua anggota tubuh kita ikut bergerak. Maka itu cukup untuk mewakili kita bersedekah dengan jumlah persendian yang ada 360. Kemudian terakhir, hadis ini juga menunjukkan pentingnya untuk ikhlas dalam bersedekah. Entah beramar maruf nahi mungkar, berdikir kepada Allah SWT, bersedekah dengan tenaga maka wajib untuk ikhlas. Karena sedekah dengan berbagai bentuk macam jenisnya, itu adalah bagian dari ibadah. Sedangkan ibadah wajib harus ikhlas. Rugi kalau kita tidak ikhlas. Kemudian terakhir, tentang faidah-faidah hadis ini yang pertama adalah hadis ini menunjukkan keagungan ciptaan Allah SWT, di mana Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik. Jadi manusia itu lebih indah daripada bulan, lebih indah daripada semua makhluk Allah SWT. Di antara hal yang menunjukkan itu adalah manusia diberikan akal, yang mana dengan akal dia bisa beribadah kepada Allah dan masuk surganya Allah SWT. Beda dengan binatang. Binatang itu seindah apapun dia, dia tidak masuk surga. Beda dengan manusia ya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, faidahnya adalah setiap hari manusia wajib bersedekah karena setiap manusia berada di pagi hari dengan nikmat Allah SWT. Jadi, kewajiban kita bersedekah di pagi hari karena Allah memberikan kenikmatan yang banyak di pagi hari. Sehat wal afiat. Kemudian persendian yang sehat dan seterusnya. Maka wajib bersedekah. Kemudian yang ketiga, wajib bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi perbuatan maksiat. Dan orang yang pandai bersyukur kepada Allah SWT itu adalah tanda orang tersebut sukses di bulan Ramadan. Itu tanda. Jadi kalau dia melewati bulan Ramadan, di bulan syawal dia pandai bersyukur, maksudnya adalah dia adalah ahli taat dan selalu meninggalkan perbuatan maksiat maka dia adalah orang yang sukses dalam Ramadannya. Pandai bersyukur kepada Allah SWT dalam rangka dia meninggalkan perbuatan maksiat dan senantiasa melaksanakan perintah Allah SWT. Kemudian faidah yang berikutnya, keutamaan berlaku adil di antara dua orang atau lebih ya contoh orang tua kepada anak-anaknya ya contoh seorang guru kepada murid-muridnya maka wajib berlaku adil. Kemudian yang keenam, anjuran untuk mendamaikan antara manusia dengan adil serta bermuamalah bersama mereka dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketujuh, seorang muslim dianjurkan untuk membantu saudaranya sesama muslim karena pertolongannya kepada saudaranya sesama muslim itu adalah sedekah. Dan kalau kita ingin ditolong oleh Allah SWT maka kita pun suka menolong orang lain. Dan ini apa namanya? Sunnatullah ya. Sebuah ketetapan. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah SWT maka kita pun sering-sering menolong orang lain. Dan pertolongan Allah SWT itu tidak terhenti di dunia bahkan di akhirat. Itu pentingnya kita suka menolong orang lainnya ataupun menolong binatang misalnya. Maka, tak kala kita ingin meminta pertolongan dari Allah SWT maka kita pun suka menolong orang lain. Itu kaedahnya. Kemudian yang berikutnya anjuran untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Kemudian yang berikutnya kata sedekah dimutlakkan untuk setiap perbuatan baik. Jadi maksud dari sedekah adalah semua perbuatan baik. Entah perbuatan baik dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan lisan, dengan tangan, dan seterusnya. Intinya semua perbuatan baik dinamakan sedekah. Kemudian yang berikutnya pintu-pintu kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah banyak sekali. Tidak terhenti dengan bersedekah, dengan harta. Dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah SWT. Allah menjadikan pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Sebagaimana halnya Allah banyak menjadikan sebab-sebab terhapusnya dosa. Bukan cuma dengan bertaubat. Seperti apa misalnya? Mengiringi keburukan dengan kebaikan. Maka Allah hapuskan. Sekalipun dia tidak bertaubat. Kemudian yang berikutnya Hadis ini menganjurkan kita untuk mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Dan yang sunnah karena dia merupakan sebab kecintaan Allah dan didekatkan kepada Allah SWT. Jadi hadis ini adalah menganjurkan kita untuk mengerjakan amalan yang wajib dan amalan yang sunnah. Nah sekalipun tatkala seseorang itu cuma beramal dengan wajib maka itu tidak tercelak. Ulun ulang kalau ada seseorang yang cuma mengerjakan perbuatan yang wajib saja apakah itu tercelak dalam agama maka jawabannya tidak. Karena dia sudah melaksanakan perintah Allah dengan mengerjakan perbuatan yang wajib. Faedah yang berikutnya Hadis ini menganjurkan untuk membersihkan tempat dan jalan kaum muslimin. Misalnya di tengah gang atau jalan raya kalau kita melihat batu yang berpotensi menimbulkan kecelakaan maka harus dihilangkan. Jangan cuek ya. Kalau kita bakal kendaraan stop dulu. Kemudian yang berikutnya Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Buktinya Rasul memerintahkan agar kalau ada gangguan di tengah jalan dihilangkan. Selain dia mengganggu orang lain kemudian dia mengotori jalan. Kemudian Islam juga menganjurkan untuk membersihkan hati. Bukan cuma jalanan dibersihkan. Hati pun juga dibersihkan. Dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Yang paling banyak orang mendapatkan penyakit hati adalah seperti hasad. Menyimpan dendam. Menyimpan permusuhan. Terkadang karena menyimpan permusuhan menyimpan dendam itu membuat seseorang itu jauh dari hidayah. Jauh dari ilmu. Kenapa? Terkadang contoh misalnya jamaah masjid. Ada di antara dua ikhwan yang bermusuhan. Sehingga satu ke masjid, satu kada. Kenapa yang itu yang kada? Karena ada kawan tadi di masjid. Akhirnya teman tadi kada ikut ke masjid. Kada ikut kajian. Karena ada si teman saingannya tadi. Nah itu terkadang permusuhan membuat orang jauh dari hidayah. Jauh dari ilmu. Dan itu banyak terjadi. Merasa tersinggung macam-macam. Akhirnya kada ikut lagi ke masjid. Kajian kada ikut lagi. Karena ada orang yang menyinggung tadi. Itu sebab seseorang menjauh dari hidayah. Dan menyimpan penyakit hati itu sumber jauhnya seseorang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhnya dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain membersihkan hati kemudian membersihkan badan. Ini juga sangat penting ya. Membersihkan badan. Jangan sampai kawan yang dihiga lagi sholat terganggu karena bau badan. Kita menghilangkan khusyuk orang karena bau badan kita. Jangan sampai seperti itu. Orang tidak khusyuk karena kita menimbulkan bau badan. Dan kalau anak pribadi kalau dihiga itu bau anak berjauh. Karena anak ada khusyuk sholat. Karena mencium bau yang tidak sedap. Anda dihiga misalnya sembahyang. Ada dihiga bau awak misalnya berjauh. Lebih baik berjauh kenapa? Karena mengganggu khusyuki kita. Jadi kadang di dalam hati menyambat kita harus tak punya bau. Lebih baik kita pindah. seperti itu. Kemudian membersihkan pakaian juga. Kemudian tempat tinggal dan yang lainnya. Innallah ta'ala jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Termasuk bagian dari keindahan adalah wangi. Memakai minyak wah wangi. Kalau kita memakai pakaian yang baru yang bersih di sitrika itu adalah keindahan yang dinikmati oleh mata sedangkan wangian adalah keindahan yang dinikmati oleh hidung. Jangan sampai bau. Jadi termasuk cara agar orang tertarik dengan kita suka berkumpul dengan kita dan menjaga wibawa adalah dengan suka memakai minyak wangi. dan Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam mencintai beberapa perkara dunia diantaranya adalah minyak wah minyak wangi. Biasakan memakai minyak minyak wangi. Dan kemudian perhatikan kalau kita membeli minyak wangi itu jangan sampai orang gak suka dengan baunya. Cuma kita yang suka. Dan itu mengganggu kita dalam sholat juga ya. Kadang baunya aneh gitu. Tapi menurut Sidi nyaman. Tapi menurut kita kebanyakan orang kadang-kadang ketujuh baunya aneh. maka ini problem lagi. Tengarannya bagus misik macam-macam hajar aswat tapi kawe. Sehingga orang itu mencium baunya aneh ya. Bukan kayak minyak wangi jadinya. Ini perhatikan juga kalau membeli minyak wangi. Dan minyak wangi itu kalau kita dikasih orang maka jangan ditolak. Makruh menolak. Kalau memang minyak wanginya wangi ya. Tetapi kalau model minyak wangi tadi yang tidak ada nyaman kita cium maka boleh ditolak. Karena kalau kita menolak minyak wangi seakan-akan kita menolak syariat menganjurkan kita untuk memakai minyak wangi. Kemudian terus yang berikutnya hadis ini juga menganjurkan untuk meletakkan atau melemparkan gangguan di jalan adalah perbuatan dosa dan pelanggaran. Meletakkan atau melemparkan gangguan di jalan adalah perbuatan dosa dan pelanggaran. Jadi orang yang ketujuan menimbai ular tikus tengah jalan hukumnya adalah haram. Kemudian yang berikutnya adalah haramnya membuat kerusakan di muka bumi yaitu dengan mengganggu orang di tengah jalan dengan membuang ular itu merusak bumi namanya. Termasuk yang membuat kerusakan di bumi karena penduduknya terganggu dengan perbuatan orang tersebut. Kemudian yang terakhir dianjurkan mengerjakan sholat duha dua rokaat minimalnya sesudah matahari terbit. Itu yang disebut dengan sholat ish ishroq. Jadi sholat ishroq itu adalah sholat duha di awal waktu. Namanya sholat ish ishroq. Dan afdalnya sholat duha adalah ketika anak ontak kepanasan. Di Arab di musim hujan kita akan kepanasan. Sekitar jam sepuluh atau jam sebelas lah itu waktu yang paling afdal untuk sholat duha. Kenapa alasannya itu waktu paling afdal? Sekitar jam sepuluh atau jam sebelas. Karena itu waktu orang lagi sibuknya dunia dalam masalah dunia. Karena waktu itu waktu orang lagi sibuk untuk mengejar dunia. Jam sebelas atau jam sepuluh. Lagi rami-raminya berjualan. Makanya amalan yang paling afdal diantaranya adalah ketika orang itu lagi sibuk atau lagi lalai untuk beribadah. Makanya sholat sunnah yang paling afdal adalah sholat kiamulail. Karena orang lagi guri. Di siang hari waktu yang paling afdal untuk sholat sunnah adalah ketika jam sepuluh atau jam sebelas. Sholat duha. Karena waktu itu orang lagi sibuk untuk mengajar dunia. Kemudian sholat duha ini juga adalah salah satu wasiat Nabi S.A.W. kepada Abu Hurairah. diantara wasiat Nabi S.A.W. kepada Abu Hurairah yang beliau tidak tinggalkan sampai beliau meninggal adalah sholat duha. Jadi Rasul S.A.W. memberikan wasiat kepada Abu Hurairah tiga hal. Yang pertama adalah berpuasa tiga hari setiap bulan. Jadi itu minimal orang berpuasa sunnah dalam sebulan tiga hari. Yang kedua wasiat Nabi kepada Abu Hurairah adalah sholat duha. Yang ketiga witir sebelum tidur. Itu diantara wasiat Nabi S.A.W. kepada Abu Hurairah. Wallahu alam bisawabi. Ini bisa yang ulan sampaikan. Semoga bernanfaat. Salah kira ulan maaf. Jadi insyaallah pekan berikutnya kita hadis ke nomor 27. Masih lama selesai ya? Wallahu alam bisawabi. Kita akhiri dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.